Intro Nyepi tahun Saka 1943 ini rupanya bakal menjadi catatan kelam bagi penjual ogoh-ogoh mini. Selain akibat pandemi COVID-19, larangan pawai ogoh-ogoh saat hari pengerupukan membuat penjualan mereka menurun drastis. Seperti dituturkan salah seorang pembuat sekaligus penjual ogoh-ogoh mini di depan pom bensin kemenuh Gianyar Iwayan Putra Sentana. Selama 11 tahun membuat dan menjual ogoh-ogoh mini, baru di tahun 2021 ini penjualannya menurun drastis hingga 95%. Biasanya 2 bulan sebelum hari pengerupukan, sudah banyak yang pesan dan membeli ogoh-ogoh. Namun kini beberapa hari menjelang hari pengerupukan, penjualannya masih sepi. Tahun lalu dalam sehari penjualannya bisa tembus 30-35 biji. Kalau sekarang laku 1-5 biji saja sudah sangat bersyukur. Saat ini karena kondisi COVID-19 itu penjual sangat menurun drastis, hampir 95%. Kalau dari pom bensin kecil dulu yang berhubung sampai Rp190.000 sampai Rp190.000, sekarang malah nyawa cuma Rp50.000-Rp190.000. Tapi juga yang nangung, yang nangung. So biasanya laku ternyata Rp250.000, sekarang paling berhubung Rp150.000.000, itu pun pelodah yang beli. Kalau yang besar-besar, sama sekali memang tidak ada order, karena sangat jauh berbeda. Kalau nyepi sebelum-belum kondisi COVID-19, mungkin kondisinya masih bagus. Penjualan masih sanar, mungkin perharinya dapat 20-30 biji untuk yang kecil, untuk yang besar sampai 15-20 biji. Tapi untuk pendidikan sekarang yang kecil, mungkin cuma beli banyak, lalu 10 biji. Hampir 95% penurunan untuk berhubung sampai hari. Kalau omset jauh menurun, omset sekarang mungkin kalau dibilang untuk balik modal, belum balik modal untuk pendidikan. Kondisi ini membuat omset sentana terjun bebas. Dalam kondisi normal, biasanya mencapai Rp80.000.000 per tahun. Sedangkan tahun ini, balik modal saja belum tentu. Apalagi harga bahan baku saat ini meningkat. Soal harga ogoh-ogoh, kata sentana, tergantung ukuran dan bahan. Kalau ukuran 40-50 cm, saat ini dijual Rp50.000-60.000 saja. Yang paling besar dijual sampai Rp3,5 juta.